Hari-hari istimewa Hari-hari putih karena bulan purnama bersinar terang di malam-malam ini Cahaya bulan yang memancar memberikan suasana yang tenang dan damai Umat muslim di seluruh dunia selalu menantikan hari-hari ini Mereka merayakannya dengan berbagai cara, termasuk berpuasa dan berdoa Kenapa? Karena ayam ulbid adalah waktu yang istimewa untuk berpuasa Puasa pada hari-hari ini memiliki keutamaan yang besar Berpuasa di hari-hari ini adalah cara yang indah untuk lebih dekat dengan Allah Ini adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan meningkatkan ketakwaan Saatnya untuk membersihkan hati dan mencari berkahnya Dengan berpuasa, kita dapat merasakan kedamaian dan ketenangan batin Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berpuasa selama ayam ulbid Beliau memberikan contoh yang baik bagi kita semua Beliau bersabda bahwa puasa di tiga hari ini seperti puasa setahun penuh Ini adalah kesempatan emas untuk meraih pahala yang besar Bayangkan pahala yang menanti kita Setiap amal baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya Ini adalah sunnah yang harus kita usahakan untuk ikuti Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Selain berpuasa, kita juga bisa memperbanyak ibadah lainnya Seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah Semua ini akan menambah keberkahan dalam hidup kita Ayam ulbid juga mengajajarkan kita untuk peduli terhadap sesama Dengan berbagi dan membantu orang lain Kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati Jadi, mari kita sambut ayam ulbid dengan hati yang bersih dan niat yang tulus Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita Dan memberikan kita pahala yang berlipat ganda Ingin tahu kapan puasa ayam ulbid bulan September ini? Catat tanggal-tanggal penting ini di kalender kalian Selasa 13 September 2024 Ini adalah hari ke-13 bulan Rabiul Awal Seri Dupapat 6 Hijriah Rabu 12 September 2024 Ini adalah hari ke-14 bulan Rabiul Awal Seri Dupapat 6 Hijriah Kamis 15 September 2024 Ini adalah hari ke-14 bulan Rabiul Awal Seri Dupapat 6 Hijriah Ingat, tanggal-tanggal ini berdasarkan kalender Hijriah Mungkin sedikit berbeda dengan kalender biasa Sebaiknya pastikan lagi dengan masjid atau pusat Islam di daerah kalian untuk tanggal pastinya Puasa ayam ulbid itu mudah, tapi dimulai dengan niat yang tulus Niat adalah kunci dari setiap ibadah, termasuk puasa ini Sebelum matahari terbit di setiap hari ini, berdoa lah di dalam hati Rasakan ketenangan pagi hari dan biarkan niatmu mengalir dengan tulus Sampaikan kepada Allah bahwa kamu berpuasa untuknya dan mencari ridhanya Ini adalah momen intim antara kamu dan sang pencipta Kamu bisa mengucapkannya dalam hati atau dengan suara lirik Yang penting adalah ketulusan dan keikhlasan niatmu Ini doa sederhana yang bisa kamu gunakan Artinya, saya niat puasa ayam ulbid cerah Karena Allah Ta'ala Ucapkan dengan penuh keyakinan dan ketenangan Setelah berniat, tahanlah makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari Ini adalah ujian kesabaran dan keteguhan hati Sama seperti saat ramadhan Hindari segala sesuatu yang membatalkan puasa Jaga lisanmu, pandanganmu dan perbuatanmu Fokus pada syalat, membaca Al-Quran dan berbuat baik Manfaatkan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ingat, Allah melihat ketulusan hatimu Setiap usaha dan niat baikmu tidak akan sia-sia dihadapannya Semoga puasa ayam ulbidmu diterima dan membawa berkah Tahukah kamu bahwa puasa ayam ulbid itu seperti berpuasa setahun penuh? Puasa ini dilakukan pada hari kecikblas, niplas dan nimiblas setiap bulan hijriyah Benar Nabi Muhammad S.A.W. memberitahu kita bahwa Allah melipat gandakan pahala kita Puasa ini memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Untuk setiap perbuatan baik yang kita lakukan Allah memberi kita sepuluh kali lipat pahalanya Bayangkan betapa besar ganjaran yang bisa kita peroleh Bayangkan pahala yang bisa kita dapatkan dengan berpuasa di tiga hari ini Selain itu, puasa ini juga membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Dan meningkatkan ketakwaan kita Ini adalah kesempatan indah untuk menghapus dosa-dosa kita Dan semakin dekat dengan Allah Dengan berpuasa, kita juga belajar untuk menahan diri dan meningkatkan kesabaran Dalam Al-Quran, Allah berfirman Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan Maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya Artinya, bahkan amalan kecil selama ayamul bid akan mendatangkan pahala yang besar Jadi, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak amal kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Bagian 5 Mendekat Kepada Allah Kekuatan Spiritual Puasa Ayamul bid bukan hanya menahan lapar dan dahaga Ini adalah waktu untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Saat berpuasa, kita belajar mengendalikan hawa nafsu Kita fokus pada syalat, membaca Al-Quran, dan mengingat Allah Puasa membersihkan hati dan membawa kedamaian Membantu kita mengembangkan kesabaran, rasa syukur dan kasih sayang Ini semua adalah kualitas yang dicintai Allah Ketika kita berpuasa karenanya, kita semakin dekat dengan setiap saat Bagian 6 Tubuh yang sehat untuk jiwa yang sehat Manfaat Fisik Ayamul Bid Puasa tidak hanya baik untuk jiwa, tetapi juga untuk tubuh Saat berpuasa, kita memberi waktu istirahat pada sistem pencernaan kita Ini memungkinkan tubuh kita untuk beristirahat dan memperbaiki diri Banyak orang merasakan bahwa puasa meningkatkan energi dan konsentrasi mereka Puasa juga dapat membantu mengelola berat badan dan mengurangi peradangan Ingatlah untuk berbuka puasa dengan makanan sehat Pilihlah buah-buahan sayuran dan biji-bijian untuk menyehatkan tubuh setelah serian berpuasa Minumlah banyak air agar tetap terhidrasi Bagian 7 Selain Ayamul Bid puasa-puasa istimewa lainnya dalam Islam Ayamul Bid adalah waktu yang istimewa untuk berpuasa, tetapi bukan satu-satunya Islam menganjurkan kita untuk berpuasa di hari-hari lain juga Kamu bisa berpuasa di hari Senin dan Kamis, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW Bulan Muharram adalah waktu yang tepat untuk puasa sunnah Dan tentu saja, kita memiliki bulan suci Ramadan Di mana puasa menjadi wajib bagi seluruh umat muslim yang sehat dan balik Setiap puasa, baik yang wajib maupun sunnah, mendekatkan kita kepada Allah Kesempatan untuk membersihkan hati, memohon ampunannya, dan meraih pahalanya Bagian 8 Ilmu pengetahuan modern sepakat puasa meningkatkan kesejahteraan Kamu mungkin terkejut mengetahui bahwa para ilmuwan pun menemukan manfaat puasa Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan kesehatan jantung, fungsi otak, dan bahkan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Puasa telah terbukti membantu mengatur kadar gula darah, mengurangi kolesterol jahat, dan menurunkan tekanan darah Puasa juga dapat melindungi dari penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer Subhanallah Apa yang telah disyariatkan kepada kita lebih dari 1400 tahun yang lalu kini diakui oleh ilmu pengetahuan modern sebagai kunci kesehatan dan kesejahteraan Bagian 9 Bersama-sama mari kita manfaatkan sebaik-baiknya hari-hari yang penuh berkah ini